Intro Inilah video amatir detik-detik saat tim berantas BNNP Sulawesi Utara menangkap tersangka STK Oknum Sipir Lapas Kota Manado Hasil interogasi aparat tim berantas BNNP Sulawesi Utara, barang haram tersebut didapat dari seorang laki-laki bernama Satrio Kagiras, warga Kelurahan Tuminting, Kota Manado Petugas pun langsung menuju ke rumah SK dan berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti berupa 23 paket sabu Total sabu yang disita seberat 9,3 kg Ketiga tersangka merupakan target operasi aparat BNN sejak lama 1 Agustus 2019 kita melakukan penangkapan jaringan narkoba yang kebetulan terkait dengan lapas Jadi disitu melibatkan anggota lapas, narapidana dan masyarakat luar Dengan barang bukti 31 paket sabu-sabu Logisnya ya kita melakukan penyelidikan kemudian kita melakukan penangkapan di luar lapas Pertama ditangkap dari petugas lapas kemudian ada barang buktinya Kemudian kita kembangkan menangkap orang lain yang merupakan sindikat di luar lapas juga Kemudian dikembangkan lagi menangkap narapidana yang ada di dalam lapas Maksudnya itu barang titipan Kita tidak sempat tahu kalau itu apa Karena kita juga buru-buru Benar-benar tidak tahu Itu karena dapat dimpe dari peta pasi apa? Dari tersangka Rio Jadi ke titip kita mau bawa ke dalam Tapi karena sudah di dalam Tapi tidak ada posisi di luar Iya Nah kita ditolongan waktu itu kita lagi buru-buru untuk Karena di LP itu ada latihan PBB Dan itu harus dilakukan jam 4 sore Jadi kejadian itu waktu sore kita buru-buru Kita tidak sempat periksa dulu Jadi kita tidak akan ada istilahnya Mau memilih mereka yang bersahap Ini sudah istilahnya sudah Ketirin kita semuanya Kalau bersahap kita akan ditolong Para tersangka diduga sebagai jaringan yang mengedarkan narkoba baik di dalam maupun luar penjara Para tersangka diancam hukuman penjara seumur hidup dan atau dapat diancam hukuman mati Dari Manado, Sulawesi Utara, Anita Ansela dan tim melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.